Sampai jumpa di video selanjutnya. Hari ini kita KP-nya cuma satu ya. Untuk SOK cuma ada satu. Yang lainnya belum saya lihat. Kita berjalan saja ya. Teman-teman, ada yang bisa kita mulai atau masih mempersiapkan? Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ayo, bisa kita mulai yang teman-teman lainnya. Tidak apa-apa, sambil menunggu saja. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Atau tidak ada suara? Ini terhilang. Tidak apa-apa, sambil menunggu saja. Tidak apa-apa, sambil menunggu saja. Tidak apa-apa, sambil menunggu saja. Teman-teman yang tadi kan sudah tinggal diundang masuk lagi saja. Ini pembahasannya karena mau menjalanku tes. Untuk SO di 5 SKP1, berarti kalau kita sudah tetap muka hari ini, beres ya. Dan jangan lupa untuk absen di Google Form saja. Kalau misalnya diisi akad kan, teman-teman sudah full ya, 7 pertemuan kan. Kalau diisi akad sudah full, jadi karena yang desainnya belum ya. Untuk pelaporan saja, untuk menyingkronkan dengan data yang sudah teman-teman masukkan. Jadi, teman-teman tinggal absenya saja di form yang sudah saya kirim. Disitu ada pilihan KP ya, kuliah pengganti. Nanti teman-teman masukkan saja di situ. Dan mata kuliahnya juga sama akan saja. Kita akan bahas nih, hari ini kita bahas mengenai penjadwalan ya. Di manajemen proses penjadwalan lebih banyaknya ke sana. Abis ini kan besok minggu tenang. Abis minggu tenangnya, minggu depannya lagi UTS. Berarti 2 minggu lagi UTS ya? Iya, Pak. Mantap. Ini juga saya di uber-uber waktu buat ini nih, soal. Nah, jadi pembahasan kali ini kita masuk ke manajemen proses ya. Manajemen proses nanti diantaranya kita akan membahas berbagai hal ya. Di dalam sini mungkin kita pecah menjadi 2 part ya. 2 part atau mungkin 3 part. Tapi nanti dipecahnya itu setelah UTS juga. Maksudnya, jadi kita akan udah kembali. Maksudnya minggu tenang, kita hari ini selesaikan dulu. Nanti minggu tenang baru kita majukin ke part 2 kayaknya seperti itu. Bisa tolong minta diaktifkan untuk video konversi teman-teman. Kita akan mulai perkuliahannya sesuai dengan class rules yang sudah kita sepakati bersama. Mas Tito, hadir? Iya, Pak. Bisa tolong diaktifkan? Iya, Pak. Ini lagi absen, Pak. Bentar. Oh, gitu. Siap. Iya, Pak. Aduh. Mas Pahmi bisa tolong diaktifkan video konversinya. Kita akan mulai perkuliahan. Oke. 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 Terima kasih. 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 melihat. Terima kasih. 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 disave dulu, prosesnya sudah sampai dimana kalau ada instrupsi maksudnya disitu di operating system itu kalau misalkan ada instrupsi disave dulu kemudian dimasukin ke dalam status antrian blocker gitu ya di block dulu, sementara kemudian di restore setelah di restore, dikembalikan ke proses 0 sehingga apa? sehingga nantinya ketika akan menjalankan proses 0 lagi nanti dia akan memuat lagi datanya, yang terakhir sampai dimana ya, gitu, seperti itu jadi, prosesnya seperti itu ketika pengalian eksekusi nah disini ada ada beberapa tahapan ya, pengalian eksekusi proses atau proses switching kita lihat nih ya kerincian dari gambar yang sebelumnya jadi, jika jatah eksekusi proses P1 telah habis dan tidak ada proses lain ya, dalam sistem selain P0 gitu ya maka proses akan dialihkan kembali ke P0 ya nah langkah yang paling penting dalam menyimpan suatu proses yaitu bentuk penyimpanan ataupun backup dan juga konteks yang paling penting yaitu untuk menyalin kembali ya, yaitu berupa restore dalam suatu konteks eksekusi proses ini ya nah, tahapannya adalah yang pertama SO menyalin ya, ataupun backup konteks prosesor yang isinya seluruh register tentunya yang sedang berjalan ya yaitu P0 kemudian ke PCB ya proses tersebut berubah menjadi PCB 0 seperti yang tadi digambar ya PCB 0 nih kemudian SO memperbarui isinya dan mengubah status eksekusi menjadi block atau ready nah ini ya di dalam titik-titik 3 ini dia diperbarui statusnya ya di dalam titik-titik 3 kemudian PCB dipindahkan ke antrian IO atau ready kemudian SO melakukan dispatch ke proses baru yaitu ke P1 nah di dalam sini ada intrupsi ya intrupsi ini di tengah-tengah ini ada intrupsi yang kemudian bisa dialihkan ke proses P1 ya nah kemudian kita lihat setelah diperbarui PCB proses menjadi P1 akan mengubah statusnya menjadi running ya di sini berarti execution ya executing ya executing jadi dijalankan dieksekusi kemudian SO memperbarui memperbarui isi struktur data ya isi struktur data manajemen memori yang berkaitan dengan proses P1 nah setelah itu SO menyalin kembali ya restore ketika prosesor disimpan di PCB kemudian prosesor dan mulai mengkonsumsi kode instruksi proses P1 ya jadi seperti itu prosesnya nah kita akan melihat lagi ya masuk ke penjadwalan proses untuk menjalankan suatu proses SO itu membutuhkan sejumlah komponen ya jadi komponen itu kita bisa lihat ada antrian penjadwalan ada jadwal dan juga ada dispatcher ya nah kemudian apa sih ya penjadwalan proses itu jadi penjadwalan proses itu merupakan kumpulan kebijakan dan mekanisme di SO tentunya yang mengatur urutan dan juga jangka waktu eksekusi program yang masih aktif kemudian penjadwalan ini bertugas untuk memilih proses tentunya menentukan kapan proses itu bisa dijalankan dan berapa lama proses tersebut bisa digunakan oleh si prosesor nah komponen yang dibutuhkan itu ada antrian ya merupakan antrian penjadwalan kemudian ada penjadwalan kemudian penjadwalan pun juga dipecah lagi menjadi tiga ada jadwal jangka pendek kemudian ada jadwal jangka menengah dan juga ada jadwal jangka panjang nah dispatcher itu merupakan bentuk dari rutin SO yang berfungsi untuk melakukan pengalihan ya eksekusi dari proses running ke proses lain jadi pengalihan eksekusi itu dikepalai ya ibaratnya dikepalai oleh si dispatcher ini ya jadi pengalihan si eksekusi itu dikepalai oleh dispatcher nah kemudian sasaran penjadwalan proses itu apa jadi sasaran dalam sasaran utama ya penjadwalan proses itu yaitu untuk mengoptimasi kinerja sistem komputer ya jadi menurut kriteria tertentu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu tujuannya adalah untuk keadilan ya dalam hal ini nanti keadilan kita akan jelaskan kemudian ada efisiensi juga ada waktu tanggapan ya ada waktu tunggu ada turn around time dan juga ada throughput ya nah kita akan lihat apa sih yang dimaksud dengan sasaran penjadwalan adil itu jadi proses itu harus diperlakukan sama ya yakni mendapatkan jatah waktu layanan yang sama juga tidak ada proses yang mengalami star fashion yaitu terdapat proses yang tidak melayani dalam jangka waktu yang lama jadi mau jangka waktu yang lama jangka waktu yang pendek tetap si proses pun dilayanin waktunya pun juga dikasih jatahnya ya sesuai sama ya setiap proses kemudian sasaran kedua nya adalah efisiensi yang gimana efisiensi ini merupakan proses yang dihitung oleh perbandingan rasionya ya dalam waktu sibuk memproses dengan total waktu operasi sistem komputer secara keseluruhan nah kemudian selanjutnya ada sasaran penjadwalan ya yang dimana sasaran ini itu untuk menjaga agar prosesor itu terpakai secara terus menerus ataupun bisa dibilang secara aktif ya tapi di dalam status ready sehingga efisiensi komputer menjadi maksimum tujuannya agar tidak memboroskan siklus hidup prosesor yang lainnya kemudian dari waktu tanggapan dimana waktu tanggapan ini diusahakan seminimal mungkin atau sependek mungkin waktu tanggapan pada sistem interaktif tentunya adalah durasi waktu antar pengguna memberikan masukan input ya sampai hasil outputnya muncul ke layar ataupun terminal nah untuk respon time ini bisa kita lihat prosesnya dalam teman-teman melakukan pengolahan kata misalkan menggunakan aplikasi Microsoft Word teman-teman mengetikan sejeni belah kata maka respon time yang dibutuhkan kita itu harus sangat cepat ya jadi ketika kita ketik huruf A itu langsung muncul juga A balik ya nah itu merupakan bentuk respon time yang sangat cepat tentunya jadi sesuai dengan konsep ya waktu tanggapannya seminimal mungkin dan sependek mungkin ya itu merupakan bentuk dari waktu tanggapan biasanya di pada sistem interaktif tentunya kemudian waktu tanggapan pada sistem nyata atau real time itu adalah waktu di saat kejadian internal maupun eksternal itu sampai eksekusi pertama rutin layanan gitu ya yang dimaksud di eksekusi yaitu event response time jadi dalam sistem nyatanya itu ada saat-saat kejadian baik dari internal maupun eksternal jadi instruksi tersebut bisa di eksekusi nah kemudian ada waktu tunggu nih jadi waktu tunggu itu kita melihat ada durasi yang dihabiskan oleh suatu proses dalam anten ready itu berapa lama durasi yang kita harus berikan ya si prosesor harus berikan kemudian pada lingkungan sistem komputer tentunya ya dalam konteks waktu tunggu ini kita bisa melihat atau mengacu kembali pada sistem komputer yang konkuren ya konkuren berarti jatuhnya berprosesor tunggal tentunya jadi dalam suatu waktu hanya satu proses yang jalan gitu ya sedangkan pada proses lainnya menunggu di antena ready itu waktu tunggu kemudian kita masuk di turn around time yang dimana waktu yang dihabiskan di saat proses mulai masuk ya dimulai kemudian masuk ke dalam sistem sampai proses itu diselesaikan oleh sistem nah turn around time ini itu sama dengan waktu eksekusi ditambah waktu menunggu ya sasaran penjadualan adalah meminimalkan turn around time ya atau TAT singkatannya kemudian ada throughput yang dimana jumlah kerja yang dapat diselesaikan selama satu selang waktu kemudian ada cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah proses pemakai yang dapat dieksekusi dalam satu unit atau interval waktu tertentu tentunya kemudian sasaran penjadualan adalah memaksimalkan throughputnya nah berarti secara keseluruhan gitu ya faktor-faktor yang sudah kita sebutkan tadi itu umumnya saling berbenturan satu sama lain misalnya untuk mendapatkan throughput yang tinggi proses switching itu perlu diminimalkan tetapi hal ini akan berdampak pada melambatnya waktu tanggapan atau respon time ke sisi pengguna penentuan faktor mana yang menjadi prioritas itu sangat bergantung tentunya pada jenis sistem komputer seperti jenis sistem komputer konkuren atau seperti multitasking ataupun berproses tunggal jadi dalam penetapan penjadualan ini tentunya mesti harus mengacu dan melihat juga sistem komputer seperti apa nah kemudian ada tipe-tipe penjadualan yang dimana tadi sudah disebutkan ada penjadualan jaga pendek jangka menengah dan juga jangka panjang nah di dalam penjadualan jaga panjang atau short term scheduler itu bertugas untuk menyeleksi proses mana yang akan dijalankan diantara proses-proses yang ada di dalam antrian dia akan dipilih ya dasarkan waktu terpendek kemudian jangka menengah itu ruang memori utama tidak cukup ya jika maksudnya disini jika memori ruang utama tidak cukup atau sudah full proses yang dikunci SO ya akan dilakukan swapping ya yang beratus block setelah event yang ditunggu selesai maka image proses yang sudah di-swap harus dikembalikan lagi ke dalam memori utama nah penjadualan melakukan swapping itu pada proses lain dan dikembalikan proses tersebut yang telah selesai yaitu eventnya dari memori utama nah kemudian apa sih swapping itu jadi swapping itu memindahkan image processing lain dari memori utama ke memori Maya ya atau virtual memory pada suatu memori sekundian yaitu seperti diks tentunya kemudian ada penjadualan jangka panjang nah dimana penjadualan ini untuk menyeleksi suatu program yang akan dialokasikan ke memori utama dan disisipkan pada antrian ready jadi semua statusnya sebelum masuk ke penjadualan semua harus dibuat ready dulu ya diperubah statusnya ke ready kan dari kan di status proses itu kan awalnya dari dibuatnya proses ready running ya kan ready running dan sampai terakhir di exit ya terminate gitu ya nah di dalam melakukan penjadualan tentunya ada strategi yang harus dipenuhi ya nah strategi ini ada dua jadi ada penjadualan non preemptive dan juga penjadualan preemptive ya jadi dalam melakukan atau penetapan penjadualan dibutuhkan dibutuhkan suatu bentuk strategi yang nantinya strategi ini akan dipecah lagi untuk mendukung agar strategi ini sukses yaitu pasti digunakan pendukung-pendukung lainnya ya jadi kalau misalnya kita general ya secara umum jadi strategi penjadualan non preemptive itu digunakan pada sistem batch atau sistem sequential ya yang secara umum sistem konkuren SO itu multitasking jadi lebih menghendaki sistem penjadualan preventive jadi untuk implementasi non preemptive itu lebih ke arah sistem yang berbentuk sequential ataupun bits ya tapi kalau preemptive itu dia bisa diterapkan pada SO yang multitasking tentunya seperti preemptive ini kita akan lihat jadi begitu proses diberi jatah oleh si waktu pemroses maka pemroses tidak dapat diambil ahli oleh proses lain sampai proses itu selesai yang artinya pengalian proses dapat terjadi jika proses yang running sudah selesai baik secara normal maupun abnormal ya karena preemptive itu cocok digunakan pada sistem sequential yang tentunya berurut kemudian preemptive yaitu saat proses diberi jatah waktu maka pemroses dapat diambil alih oleh proses lain sehingga proses tersebut itu dapat disela sebelum proses yang tadi itu selesai sampai menunggu jatah waktu proses itu dijadwalkan kembali oleh si proses itu ada empat keadaan yang memicu terjadinya penjadwalan yang dimana ada proses berubah dari status running ke block yang kedua proses dari status running ke ready yang ketiga berubah status dari block ke ready lagi kemudian yang empat proses berhenti jadi ada proses yang sama bisa dibilang sama tapi hanya sedikit perbedaan dari running ke ready ataupun dari block ready jadi bentuk empat inilah yang akan memicu terjadinya penjadwalan kita akan lihat disini ada proses satu proses dua itu merupakan non preemptive kemudian ada proses satu proses dua dan P1 itu ada preemptive yang dimana kita bisa lihat P1 ini tidak bisa diintrupsi harus selesai dulu harus selesai dulu baru dia menjalankan P2 sesuai dengan teorinya kemudian di dalam preemptive P1 dalam prosesnya bisa diselak oleh P2 kemudian setelah P2 selesai baru dikembalikan lagi ke P1 dan P1 bisa dijalankan sampai dengan selesai itu perbedaan secara jurnalnya kemudian ada banyak algoritma untuk melakukan penjaduan proses yang diantarnya ada Vivo yaitu First In dan First Out kemudian ada SGF Sartes Jeffries kemudian ada HRRN kemudian ada RR ada SRT ada PS ada GS kemudian ada MLQ ada MFQ ya cuman kita sampai pertama ini kita hanya membahas kalau untuk non-preemptive nya kita bahas Vivo SGF dan juga HRR kemudian kalau untuk preemptive nya kita hanya bahas DRR tapi nanti di pertama selanjutnya kita akan bahas beberapa algoritma yang lainnya nah algoritma yang digunakan untuk strategi non-preemptive diantaranya Vivo SGF dan juga HRRN kemudian algoritma penjadwalan yang digunakan dalam strategi preemptive yaitu ada RR ada SRT PS GS MLQ dan MFQ ataupun masih banyak lainnya nah selanjutnya kita akan memakai beberapa istilah dalam rumus seperti waiting time yaitu disingkat sebagai WT yang dimana rumusnya adalah waktu selesai eksekusi dikurangi waktu datang proses dikurangi waktu eksekusi kalau untuk turnaround time atau TAT itu sama dengan waktu tunggu dikurangi waktu eksekusi kita bahas dulu mengenai Vivo jadi Vivo itu merupakan penjaduan proses yang termasuk dalam kelompok non-preemptive dan juga tidak berprioritas tentunya nah proses-proses diberi jatah waktu tentunya berdasarkan kedatangan waktunya jadi proses yang lebih dulu datang akan dilakukan ataupun nilai ini begitu pun juga sebaliknya saat proses mendapatkan jatah waktu promoreses proses akan dijalankan sampai dengan selesai job lama membuat job pendek menunggu tentunya job tidak penting membuat job penting menunggu tentunya karena dia siapa yang datang duluan maka yang dilakukan atau penilai ini juga duluan algoritma ini cocok untuk sistem batch tapi buruk jika digunakan pada sistem interaktif tentunya dan juga sistem real time karena cenderung memberikan respon time yang buruk ataupun lama karena harus menunggu sampai prosesnya selesai kita akan lihat disini ada 3 proses yaitu ada P1 P2 P3 yang sedang menunggu dijadwalkan dengan prediksi burst time atau waktu eksekusi itu P1 24 kemudian P2 3 milisecond atau milidetik kemudian P3 milidetik kita akan coba menghitung jadi begini jika proses yang datang itu perurutan kita lihat urutan datang prosesnya pertama P1 P2 P3 dan dilayani dengan algoritma vivo maka akan dapat digambarkan menggunakan jad gansatnya seperti ini kita bisa lihat jadi kata kuncinya dalam melihat gansat ataupun melihat tabel proses jadi kita mesti tahu dulu burst time itu kan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh proses kemudian ada istilah rival time atau waktu kedatangan atau bisa disebut dengan waktu ketika proses dalam memori utama jadi semua proses itu pasti diawali dengan 0 jadi kondisi prosesor itu dia pasti akan berada pada titik 0 ini awalnya kemudian kita akan lihat disini kenapa disini ada timbul burst time 24 yang sudah dalam tabel kita akan masukkan berarti kita bisa lihat proses 1 ini dia membutuhkan waktu eksekusi 24 detik atau mili detik maka kita lihat disini proses 0 ke 24 itu merupakan bentuk dari 24 mili detik itu berarti P1 ini dijalankan selama 24 detik mili detik prosesnya kemudian kita akan melihat P2 P2 itu burst time dengan P3 sama sama 3 mili second tetapi karena konsep vivo itu merupakan yang masuk duluan akan diproses maka P2 lah yang akan diproses karena disini bentuknya 3 maka 24 ditambah 3 jadi 27 begitu pun juga proses 3 27 ditambah 3 sama dengan 30 3 ini dari mana dari si burst time ini untuk angka gansatnya itu akan bertambah sesuai dengan ditambahnya selisih ini untuk menghitung whiting time berarti P1 sama dengan 0 yang kita ambil disini P2 sama dengan 24 P3 sama dengan 27 bukan 30 yang diambil tapi di garis yang pertama ini waiting time jadi waiting time itu antara selisih dari jumlah P2 ke P3 itu kan diambil waiting time nya 3 berarti yang diambil nilai terakhir ini setelah ditambahkan 24 tambah 3 ini 27 yang diambil nilai akhirnya kalau misalkan lihat dari gansat garis pertama sebelum kolom P3 sehingga kalau kita menghitung AWT berarti kita akan jumlahkan 0 ditambah 24 ditambah 3 ya ya Terima kasih. Maka hasilnya adalah 17 mili detik. Berarti kalau misalnya nanti suatu saat ada soal yang berbentuk untuk menghitung algoritma Vivo, maka teman-teman akan melihat dulu. Sebelum teman-teman membuat gun chartnya, teman-teman lihat dulu di sini ada berapa proses dan berus waktunya, time-nya berapa. Kemudian dari sini baru teman-teman membuat gun chart. Ya, gun chart, jadi membuat gun chart itu tidak mesti harus kotak ya, bisa dengan garis ya. Kalau misalnya ingin lebih rapi berarti menggunakan batang ya. Yang dimana garisnya ini ada 0, garis panjang gitu ya. Nanti kita akan sama-sama buat ya, saya coba pakai ini. Jadi, gun chart itu teman-teman ketika menyelesaikan suatu kasus, itu tidak mesti harus menggunakan batang. Nah, kita lihat. Di sini terlihat nggak saya lagi buka apa? Algoritma penjadualan Vivo. Oh, berarti. Algoritma penjadualan Vivo. Berarti yang ini nggak kelihatan ya. Google Jumpboard-nya. Oh, Google Jumpboard nggak kelihatan. Nah, ini ya. Sudah ya. Saya lagi buka papan tulis kan? Iya, Pak. Nah, jadi kan kita lihat ya. Jadi, misalnya ketika kalian diminta untuk membuat gun chart dan menghitung waktu tunggu ataupun AWT gitu ya. Jadi, mesti dilihat dulu ya. Kan di slide itu ada proses P1 ya. P1 di sini ya. Sebentar. P1, kemudian ada P2. Kemudian ada P3 ya. Nah, tiga proses misalkan. Kemudian, si burst time itu kan tadi di sini ada 24 ya. Kemudian ada 3. Kemudian ada 3 ya. Ini dalam satuan MS ya. Aduh, saya nggak punya pen nih. Jadi, pakai mouse, dilek. Nah, terus. Ketika membuat gun chart, kita ambil dulu. Berarti kan P1 itu pasti datang dari proses awal ya. P0. Ya, bisa dibilang P0 atau P1. Di sini ya. Apa nih ya masuk? Mana tadi? Nah, maka prosesnya adalah, berarti kita lihat dulu. P1 ini burst time-nya 24. Maka, dari 0 ya, ini akan jalan selama 24, pilih detik ya. Atau milisecond. Nah, ini proses satu selesai nih. Ya. Nah, kemudian, ini berarti masuk P1. Nah, sekarang kita lihat P2 membutuhkan waktu 3 detik. Berarti dari 24, di sini nyambung lagi ya. 24, 25, 26, 27. Ya. Nah, di sini masuk 27. Jadi, ketika teman-teman sedang menyelesaikan kasus, kalau misalkan ingin cepat ataupun ingin rapi sih memang betuk tabel tadi gini ya. Ini rapi gitu ya. Sampai sini rapi. Nanti tinggal diwarna ya. Misalkan ini warna apa gitu ya. Ini warna biru. Misalkan diwarnain gitu ya. Kalau menggunakan komputer. Nah, ini masuk berarti P2. Nah, ini P2 mulai dari sini dia. Jalan. Nah, ini P2. Kemudian P3 ditambah lagi ya. 3. Berarti di sini sampai ke 30. Betul. Nah, kalau misalkan Vivo mudah ya. Gimana dengan algoritma yang lain gitu ya. Nanti kita akan bahas. Nah, ini P3, 30. Nah, untuk menghitung waktunya. Nah, ini tadi ya. Untuk menghitung waktunya itu. Nah. Jambut. Nanti kita stop dulu. Kita kembalikan dulu ke. Aduh. Oke, masuk ya. Nah, berarti. Kalau untuk menghitung waktunya. Kita tinggal tambahkan aja hasil akhirnya ya. 0. Yaitu untuk awal mula prosesnya. P1, 0. Berarti P2 nya 24. Berarti ya. P3 nya 27. Ditambahkan totalnya semua. Baru nanti dibagi sebanyak proses. Ya. Kalau untuk menghitung AWT atau average waiting time. Yaitu 24 tambah 27. Berarti hasilnya. Berapa? 50 ya. 50 bagi 3. Benar gak 50? 51. Hah? 51 kan? Ya, 51. Betul. Berarti bagi 3 sama dengan 17. Nah, selanjutnya. Kita akan melihat nih. Jika proses datangnya. P3 duluan. Ya. Baru P2 dan P1. Kita lihat. Ya. Karena proses duluan nya P3. Maka yang harus diproses adalah. Berarti P berapa dulu? Dalam konsep Vivo. Ya, betul. Karena P3 dulu yang awal datang. Kan konsepnya first in, first out. Ya. Jadi, karena disini cluenya waktu kedatangan first nya adalah P3 dulu. Maka teman-teman akan membuatkan gancat P3 dulu. P3 dulu ya. Ya. P3 tetap awalnya dari 0. Kenapa? Karena posisi CPU standby itu di 0. Nah, betul. Kemudian, kemudian ditambah 3. Ya, disini. Karena memang si P3 ini burst time nya dia. Bentar. Nah, P3 ini burst time nya itu 3. Maka, disini 3. Ya. Kemudian P2. Ya, ditambah lagi 3. Jadi 6. Barulah. Dari sini. Ya. P1, 24. 6 tambah 24 sama dengan 30. Jadi, titik akhir proses P1 adalah 30. Maka, waktu tunggunya sama ya. Waktu tunggunya. 0. Kita ambil. Kemudian P2 nya 3. P1 nya 6. Ya. Nah, rata-rata AWT nya adalah 0 ditambah 3 ditambah 6. Ya, berarti 9. 9 bagi 3 sama dengan 3. Nah. Untuk TAT nya. Ya, TAT ataupun waktu penyelesaiannya adalah misalnya P1. P1, waktu penyelesaiannya adalah 30. Berarti yang akhir. P2, waktu penyelesaiannya adalah 6. Ya. P3, waktu penyelesaiannya adalah berapa? P3. 3. Ya, betul. 3. Sehingga, ketika kita hitung 30. Ya, P1 ditambah 6. P2 ditambah 3. P3. Kita bagi total prosesnya. Ada 3. Maka hasilnya adalah 39 dibagi 3 sama dengan 13. Berarti, dari ketiga proses ini. Ya, dari ketiga proses ini itu membutuhkan total waktu. Ya. Total waktu penyelesaian itu adalah 13 mili detik. Rata-rata penyelesaian dari ketiga proses ini itu adalah 3 mili detik. Ya, rata-rata. Nah, waktu yang diberikan, waktu yang diberikan oleh si alokasi memori, ya, kepada si prosesor, P1 dikasih 24 mili second. Wah, terlalu banyak ya, P1 gitu kan. Mungkin prosesnya berat gitu. Tetapi, setelah dihitung-hitung, ternyata prosesor melakukan 3 jenis pengolahan ini, hanya membutuhkan waktu 3 mili detik. Gitu ya. Jadi, si P1 ini hanya kepakai cuman 3 mili detik dari sekian banyaknya proses dia gitu. Maksudnya kesana. Kemudian kita akan beralih ke algoritma SJF. Ya. Jadi, SJF itu asumsinya gini. Waktu jalan proses sama dengan sampai selesai, sudah diketahui sebelumnya, teman-teman. Ya. Sudah diketahui sebelumnya. Kemudian, menjadikan proses dari waktu terpendek, lebih dulu, sampai, baru selesai. Nah, di mana kita lihat, contohnya, misalkan di sini ada 4 proses. Ya. Batas waktunya, burst timenya itu adalah P1, 6, P2, 8, P3, 7, kemudian P4, 3. Nah, misalkan teman-teman diminta buatkan gancatnya, misalkan dalam soal UTS, ya, diminta buatkan gancatnya. Maka, teman-teman akan membuatnya seperti ini. Pertama, teman-teman ambil dulu waktu terpendek, ya, sesuai dengan konklusennya. SJF itu diambil dari waktu terpendek di burst time, ya. Maka, teman-teman akan lihat dulu di sini sebelum buatkan gancat. Mana yang terpendek? Oh, P4. Oke. 3, kan, di sini dikasih waktunya 3. Maka, P4 di sini 3. Ya, pertama 0, sebaik dengan 3. Kemudian, P1, ya, P1 itu 9. Nah, di sini kan 6. Berarti, 6 tambah 3 berapa? 9, ya. Dibuat nih, P1-nya 9. Kemudian, P3, ya. P3, kita lihat, P3 di sini 7. 9 tambah 7 berapa? 9 tambah 7 berapa? 16. Ya, berarti ditulis di sini, P3-nya 16. 16. Kemudian, P2, kita lihat di sini 8. Ya, 8 tambah 16, sebandingan 24. 24. Berarti, untuk titik gancatnya selesai. Ya, ditemukan. Batang gancatnya pun juga sudah jelas terlihat. Baru, misalnya, minta dihitung, ya. Waiting time-nya. Berarti, yang diambil adalah P1, 3. Ya, P2, 16. Nah, ini. P1, 3. Ini yang diambil, nih. Begak di sini, ya. P1, 3. Ya, P2-nya bukan 24, tapi 16. Kemudian, P3-nya 9. P4-nya 0. Ya, berarti, sudah dapat, tuh, ya. Masing-masing proses untuk waiting time-nya. Baru dihitung AWT-nya, ya. Around waiting time-nya tadi. Average, ya. Average waiting time. Berarti, 3 ditambah 16, ditambah 9, ditambah 0. Dibagi jumlah proses. Ada 4, ya. Jadi, sama dengan 7 hasilnya. Ya, coba hitung, ya. 3 tambah 16, berapa? 19, ya. 19 ditambah 9. Berapa? 28. Ya, 28 tambah 0, berarti tetap 28. Ya, berarti 28 dibagi 4. 7. Benar nggak? Benar. Ya, jadi seperti itu. Benar, benar. Nah, untuk menghitung rata-rata TAT-nya, ya. Turun around time-nya, berarti, disini, 9, ya. Ditambah 24, yaitu 9 tuh, ini, nih, ya. Ini. Turun around time-nya kan 9. Nah, P1 di mana? 9, ini. Ya. P2-nya 24, dari mana? Ini, di akhir, ya. Kalau TAT, lihatnya di garis akhir, ya. Patokannya garis akhir. Kalau awetnya di garis depannya, ya. Patokannya. Jadi, TAT-nya P1, ini P1, garis akhirnya di 9. Kemudian, P2, ya. Garis akhirnya di 24. P3, garis akhirnya di 16. P4, garis akhirnya di 3. Maka, tambahkan dulu semuanya. 9, tambah 24, tambah 16, tambah 3. Dibagi jumlah seluruh proses. Ada 4, bagi 4. Sama dengan 52, bagi 4, 13. Oke, selesai. Gitu, ya. Berarti terlihat. Di sini, ya. Di sini, berarti bisa dilihat waktu tunggu setiap proses. Ya. Waktu tunggu setiap proses adalah, ya. P1, 3, P2, 16, P, sepeda dengan berapa? Ya, saya sebutkan. Kemudian, AWT-nya dapat 7. Nah, ini teman-teman bisa pelajari nanti, ya. Bisa pelajari, gitu ya. Nanti, pokoknya, UTS adalah di antara ini yang keluar diminta untuk menghitung beberapa kasus, gitu ya. Nah, kemudian, kita ke contoh SJF yang menggunakan penjadualan jaga pendek, ya. Yang di mana kita lihat, misalnya ada tabel, sebuah tabel yang memiliki 3 kolom dan 4 row, ya. Yang di mana ada proses A, B, C, D. Ya, ada waktu tibanya, yaitu 0, 2, 4, 5. Nah, waktu tiba ini biasanya bisa diganti menjadi arifal time, ya. Atau waktu kedatangan, ya. Nah, lama prosesnya, ya, itu ada 7, 4, 1, 4. Kita lihat darah perhitungan dari algoritmanya. Nah, contoh dalam menentukan AWT-nya, berarti Average Waiting Time untuk SJM non-preemptive. Sebenarnya SJM pun juga kalau dipaksakan bisa digunakan dalam preemptive-nya, ya. Bukan non-bisa saja tidak menggunakan non-nya, tapi di preemptive juga bisa kalau dipaksakan. Nah, contohnya begini. Kita lihat gancatnya, ya. Kenapa ada gancat 7, 0, gitu ya. 7, 0, 8, 12, 16. Nah, kita lihat di sini. A sama dengan 0. Berarti apa? A untuk waiting time. Kan kita mesti lihat nih di sini, ya. Nah, kita mesti lihat. Yang diambil di garis depan, ya. Yang diambil di garis depan, Itu merupakan Apa, coba? Masih ingat nggak? Dah, puyeng dah. Puyeng dah. AWT, Pak. Ya, betul. Jadi yang diambil di garis depan proses itu AWT. Yang diambil di garis belakangnya, ya. Di garis belakang itu, T, A, T. Ya, patokannya gitu, ya. Jadi P1, AWT-nya 3. P1, T, A, T-nya 9. Berarti gitu, ya. Nah, kita lihat. Berarti ini, Yang diambil apa? Kalau 0. Yang diambil. Ya, kenapa proses A yang diambil 0? Kenapa nggak 7? 0 itu waktu awal. Ya, 0 waktu awal. Berarti untuk menghitung Menghitung Fighting time-nya, ya. Ya. Kalau untuk TAT atau turn around time-nya, Itu yang diambil 7. Ya, berarti A sama dengan 0. Ya, di sini. B. Waktu mulai dilayani, Dikurang waktu tiba. Ya. Nah, karena di sini A, Waktu tibanya 0. Ya. Maka sudah, 0 saja. Ya. Karena di sini pun juga waktu awalnya 0. Kemudian, yang B, Waktu dilayani, Dikurang waktu saat tiba. 8, dikurang 2. Dari mana? Gitu, ya. Nah, ini waktu kurang tibanya 8. Eh, waktu kurang tibanya 2. Nah, 8-nya ini. Nih. Yang diambil ya, depan ya. B, yang diambil depan. Bener kan? Ya kan? Nah, jadi patokan seperti ini. Yang diambil depan berarti 8 kurang 2 sama dengan 6. C, begitu juga sama. 7 kurang 4. Nih, waktu tiba 4. Ya, sebetulnya 3. Nah, maka yang disuruh menentukannya awt, Maka hasilnya adalah 0. Nih, ditambah 6. Nih, ditambah 3. Nih, ditambah 7. Hasilnya, totalnya, Ya, berarti 6 tambah 3 berapa? 9. Nah, 9 tambah 7. Berapa? 16. 16. Betul. 16 bagi 4? 16 bagi 4. 4. Nah, hasilnya 4 mili detik, ya. Nah, berarti selesai ini. Ya. Nah, kita akan lihat lagi contoh algoritma penjadwalan HRRN. Ya. Nah, jadi kita harus ingat ya, dalam menghitung rumus waktu itu, waktu selesai, dikurangi waktu mulai, dikurangi burst time. Ya. Kita harus ingat dulu nih. Ya, supaya kita enak menghitung waiting timenya. Nah, jadi HRRN itu, ya, merupakan High Case Response Ratio Next. Ya. Kemudian, algoritma penjadwalan dari bagian kelompok non-preemptive, ya. Yang menggunakan prioritasnya dinamis. Algoritma ini, itu memperbaiki dari SGF yang tadi, ya. Dari short. Kemudian, prioritas ini, tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan, tetapi, jumlah waktu ditunggu proses. Nah, rumusnya, rumus HRN, prioritas atau response ratio, sama dengan waktu tunggu, ditambah waktu layanan, dibagi waktu layanan. Ya. Nah, kita bisa lihat. Disini, waiting tim, ya, perhitungan, kita lihat, waiting tim A, itu sama dengan 0, waiting tim B, sama dengan 8, waiting C, sama dengan 7, waiting D, sama dengan 12. Kemudian, untuk menghitung response ratio-nya atau prioritasnya, adalah, 0, ya, berarti si A, karena yang diminta A, 0, ditambah 7, ya, 7 itu dari waktu layanan. Ini, lama prosesnya. 7, dibagi 7, ya, sama dengan 7. itu kalau, mengambil menggunakan waktu layanan. Tetapi, kalau misalkan dimintanya dibagi dengan jumlah proses, berarti kan disini ada 4, ya. Nah, ini, ini kalau misalkan menggunakan, merhitung, menggunakan waktu layanan, dibagi waktu layanan. Tapi bisa saja, kalau misalkan kondisi yang diminta adalah, dari waktu tunggu ditambah waktu layanan, dibagi, ya, total proses, ya, berarti dibagi 4 semuanya, ya, karena dapat proses, gitu. Bisa saja. Jadi, ini ada 2 contoh menggunakan perhitungan RRN, ya, HRRN, gitu. Jadi, tergantung contoh kasusnya. Dia mau minta menggunakan apa. Berarti, kalau minta menggunakan waktu layanan, teman-teman akan dihitung per satu, nih, ya. Misalkan, 7 tambah 4, ya, di sini, ini, 7, ditambah 4, ini, 4, mana sih, C, ya. Nah, 7, ya, ditambah 4, harusnya ditambah 1, 7 tambah 1, bagi 4, ya, karena di sini waktu layanan yang diminta, bukan waktu tiba, berarti ini salah, ya. Salah ini, nanti saya perbaiki. Berarti saya masih copy paste, ini ke bawah, ini. Ya, 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 jadi, intinya, ke sini ya, dibagi waktu layanan, ya. Nah, berarti waktu layanan, berarti ini 8, ya, yang B ini, kita lihat yang B ya, 8, ya, ditambah waktu layanan berapa? 4, ya, dibagi berapa? 4, ya, ini benar ya, dibagi 4. Kemudian, 7, ya, 7, ini C, 7, harusnya ditambah 1, 8, ya, 8, dibagi 1, bisa, kalau waktu layanan berarti bagi 1, ya itu berarti 8. Atau dibagi total proses, itu 4, berarti 8 bagi 4, dengan berapa? 4, ya. Nah, seperti itu nanti. Nah, kemudian, ada, algoritma RR nih, yang rada menjelimet sebenarnya di RR, kalau menurut saya. Jadi, RR ini kan masuk dalam preemptive ya, nah, jadi preemptive itu kebanyakan yang dipakai oleh sistem multitasking ya, berarti komputer-komputer model kayak kita nih yang terbaru nih, gitu ya, sama algoritma yang lain tentunya, di dalam preemptive. Nah, jadi, R ini merupakan, ya, algoritma penjadwalan preemptive, tanpa prioritas, ya, proses akan mudah disela, jadi, dalam proses berjalan itu, dia bisa disela, ya, bisa disela oleh SO, berdasarkan waktu, waktu lama berjalanan proses, ya. Semua proses itu, akan dianggap penting, dan juga diberi jatah waktu pemakaian prosesor, ataupun CPU, ya, yang disebut dengan time seals, ya, ataupun kuantum. Nah, ketentuan penggunaan algoritma RR, pertama nih, jika kuantum habis, dan proses belum selesai, maka proses akan dialihkan statusnya menjadi ready, dan penjadwalan akan dijalankan untuk memproses lain, ya, untuk dieksekusi. Kemudian, jika kuantum belum habis, dan proses sedang menunggu suatu event, ataupun operasi EO, maka status proses menjadi blok, ya, dan penjadwalan akan dijalankan untuk memilih proses lain, yang dieksekusi tentunya. Kemudian, jika kuantum belum habis, tetapi proses telah selesai, maka proses diakhiri, dan penjadwalan akan dijalankan untuk memilih proses lainnya dieksekusi. Nah, sebagai contoh nih, jangan khawatir teman-teman, kita akan jelaskan menggunakan contoh-contoh, ya. Contoh-contoh. Nah, nih, ini kan ada 4 proses, P1, P2, ya, P3, P4. Waktu kedatangan, ya, arifal type-nya adalah 0, 1, 2, 3. Berarti ini waktu kedatangannya dia tidak nyodok-nyodok nih, ya. Kemudian, total waktu yang dibutuhkan itu 53 detik untuk mili detik, ya, untuk P1, kemudian 17 detik untuk P2, kemudian ada 43 mili detik untuk P3, 68, kemudian ada P4, itu ada 24 detik, ya, mili detik maksudnya. Jika, ya, persahatannya, jika kuantum yang dipakai sebagai perhitungan, ataupun sebagai jalannya proses, yaitu 20 mili second. Ya. Nah, terus minta dihitung waiting time setiap prosesnya, dan dihitung AWT-nya. Nah, modern loh, P1, kan rumusnya gitu kan, P1, kiri rumusnya, wey, gitu kan. Nah, caranya adalah, kita lihat dulu, jadi teman-teman dalam membuat gun chart-nya, ya, untuk bisa menghitung ini, pasti teman-teman harus membuat ini, gun chart, ya. Oh, ini waktunya banyak banget, Pak. Ya, ada P1, P2, P3, P4, P1 lagi, P3 lagi, P4 lagi, P1, P3, P4, wah, lu, pie, Pak, gitu kan. Nah, ini saya gambarin nih, di mana gun chart-nya nih. Oke, share this. Sudah keluar belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah ya? Kita akan. Udah, 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 Speedol ini gede banget, Stabilo, ini apa nih kuas? Ini aja deh. Penang dah. Misalnya, kita di sini, menghitung ya, kita akan menghitung, algoritma ya, algoritma misalnya, penjadualan RR ya. Nah, ini kita bikin dulu nih, kita bikin dulu, apa, judul ya, bikin judul lah, biar bagus lah. Biar nanti, hasil rekamannya bagus lah ya. Nah, kita akan dihitung nih, buat gun chart-nya, ya. Ini bisa di copy gak sih? Teman-teman sambil lihat ini ya, sambil lihat slide-nya ya, biar saya, bisa enak juga ya. Jadi bikin dua tab aja. Ini saya, proses satu ya, proses satu. mana sih? Eee, bentar. Median source Hmm Cepetar Taman-taman cepetar Berarti Ini saya bagi dua dulu Bentar Sampai jumpa Sampai jumpa hai 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 mana sih eh Hai bukan ah kan muncul saya sip ntar ya Oh salah selamat menikmati nah jadi ini ya teman-teman ya kita lihat nih ya disini misalkan saya tambah ini ya disoalnya ya kita akan menghitung P1 ya maka kita akan membuatkan gunshot disini nah disini karena ini awal dari proses ya awal-awal akan ada yang masuk proses ya ini akan ada masuk proses disini berarti kan harus dimulai stand by 0 ya ya berarti si CPU stand by nya 0 kemudian kita akan melihat P1 ya P1 itu kedatangannya dari mulai 0 kemudian disitu ada 53 milisecond sebagai apa first time nya nah berarti disini ya kita akan buatkan dulu ya disini A oh gini aja deh biar rapi nah ini A ya sama dengan berarti berapa? 53 ya 53 kemudian B sama dengan berarti berapa? 17 ya eh A P1 ya jadi A sorry 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 nah ini cara membuatkan P1 kemudian disini P2 berarti berapa? P2 dia punya waktu berapa? 17 ya P3 dia punya waktu berapa? ya 68 nah kemudian ada P4 P4 berapa? P4 ya nah kemudian kita akan menghitung ya akan menghitung kita akan membuat gansatnya nah karena disitu ada quantum time nya 20 berarti disini ada conclusion nya teman-teman ya ada conclusion nya disini berarti berapa? sebentar nah disini berarti quantum time nya berarti kita ya itu 20 milisecond ya 20ms lah ya quantum time nya disini nah maka karena quantumnya 20 berarti P1 itu harus dijalankan sebanyak 20 ya karena quantum time nya 20 maka disini gansatnya ya dari 0 1 2 3 terus misalkan sampai dengan 20 ya nah ini P1 ya tentunya ini P1 nah ini P1 ya nah kemudian berarti si P1 ini setelah dijalankan 20 ya dia akan apa? si burst time nya itu akan berkurang ya burst time nya itu akan berkurang ya ini itu apa sih? nah si P1 ini ya itu akan berkurang karena sudah dijalankan 20 maka dia akan menjadi sisanya berapa? ya 53 kurang 20 berapa bro? ayo kenapa Pak? 53 kurang 20 33 ya berapa? 33 Pak 53 kurang 20 33 13 14 oh 14 P3 P3 33 13 33 33 33 ya nah udah nih berarti kita si P1 sudah berkurang ya si BT nya ya nah ini BT nya sudah berkurang ini dalam satuan BT ya teman-teman biar gak ini ya biar gak ini BT itu burst time ya maksudnya ya biar teman-teman bisa lihat nah ya nah berarti ini satuannya BT ya udah ya nah kemudian kita akan hitung lagi proses kedua disitu proses kedua dia di 17 ya berarti karena 17 ya quantum time nya 20 berarti si P2 ini karena kan kurang dari 20 maka prosesnya harus dihabiskan ya harus dihabiskan berarti selama 17 ya berarti 20 ditambah 17 berapa? 17 20 20 20 tambah 17 itu sama dengan 37 bro nah ini terus 37 ya berarti teman-teman udah tau ya secara garis besar nilai 37 dihasilkan dari mana? dari si apa? ya si 17 ya 20 dari sini nih saya kasih 20 ya kesini itu 17 ya nih 17 nah tuh biar dari sini ke sini 20 ya nah ini P2 ya P2 kemudian P3 berapa? 68 berarti apa ya? secara garis besar secara garis besar ini P2 sudah habis ya dia sudah tidak tersisa lagi ya sudah habis disini nah berarti sekarang kita akan proses P3 P3 itu ada 68 mili detik ya atau mili second berarti dari 37 karena around apa quantum time-nya 20 maka 37 ditambah 20 berapa? 37 ditambah 20 57 ya nah ini 57 nah berarti ini P3 ya proses 3 berarti apa? gitu kan secara garis besar nah disini si 68 si burst time yang diberikan jatah waktunya karena sudah dilakukan prosesnya itu 20 quantum-nya maka dikurangin 20 ya ya dikurang 20 bisa berapa? ayo 68 sama dengan berapa? 60 dikurang 20 40 48 PT ya nah kita akan jalankan dulu lagi ya proses P4-nya nah 57 ya karena quantum-nya 20 maka 57 tambah 20 berapa? 77 ya 77 77 nah ini P4 ya nah karena di slide-nya itu terlihat ya jika quantum habis dan proses belum selesai maka proses akan dialihkan statusnya menjadi ready dan penjadolan akan dijalankan untuk memilih proses lainnya nah berarti yang sudah habis mana? gitu kan sudah terlihat ya P2 ya sudah habis ya nah berarti dia akan dijalankan ke P3 karena sudah habis nah berarti apa? setelah ini semua selesai ya karena masih ada yang belum habis ya masih ada nih masih banyak yang belum habis nih nah nah maka karena masih banyak yang belum habis ya seperti P4 ya 24 dikurang 20 tadi ya berarti ketinggalan nih belum dihitung kita berarti bisa 4 4 PT itu burst time maksudnya nah berarti proses selanjutnya adalah karena P1 ini dia urutannya P1, P2, P3 maka balik lagi disini ya ke P1 nah 33 kurang 20 ya berarti kita tetap disini menggunakan kuantum 20 berarti 77 ditambah 20 berapa? 97 97 ya nah ini 9 aduh gede banget nah 97 dah ini balik lagi ke P1 ya nah P1 berarti disini ya 33 dikurangin 20 ya 33 kurang 20 sama dengan berapa? 13 ya 33 kurang 20 berarti 13 nah kemudian karena P1 habis dia akan dilewat atau dialihkan ke proses yang ready ya yang statusnya bloket ke ready tadi ya berarti di P3 P3 kan dia menunggu statusnya ya di ready nah berarti dari 97 ditambah 20 berapa? 117 ya 117 nah ini sifatnya adalah P3 nah ya P3 beres nih kemudian kita kurangin dulu ya 48 kurang 20 48 kurang 20 28 ya berarti totalnya menjadi 28 kemudian P3 sisa 4 4 kurang dari kuantum 20 ya berarti proses P4 harus dihabiskan ya berarti 117 ditambah 4 121 ya ini berarti ini berarti P4 ya nah berarti ini P4 udah habis prosesnya ya nah kita update statusnya disini biar gak bingung ya P4 habis ya berarti yang tersisa masih P2 dan P3 ya P1 dan P3 ya oke bener berarti kalian cermat P1 dan P3 nah berarti disini kita akan buat lagi gancatnya berarti P1 ya karena 13 dari kurang 20 kuantumnya maka proses 13 harus dihabiskan ya berarti 121 ditambah 13 berapa 134 ya 134 nah ini P1 waduh sempit P 1 ya nah selesai nih ya P1 berarti kita upgrade habis prosesnya ya jadi habis nah kemudian berarti yang masih banyak P3 ya nah 134 ditambah 20 berapa 154 ya disini 154 154 ya nah ini P P3 oke kita sambung di bawahnya nah berarti kita update ya si P8 dikurang 20 maka sisa 8 ya nah ini kita bikin lagi ya ini 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 nyambung ke sini harusnya cuma karena nggak cukup kita di bawah berarti kita nyambung sini berarti awalnya berapa nih 154 kemudian ditambah 20 berapa 174 162 dong oh tambah 8 oh tambah 8 iya tambah 8 kan kan si 20 nya 20 nya di habisin dari 28 tadi oh ya nih disini udah habis nih dia posisi disini udah habis ya nih disini udah habis ya 154 ini berarti ini jadi 162 maka disini P3 berarti disini statusnya sudah habis ya habis semua berarti bisa dikatakan seluruh proses yang ada dalam antrian sudah semua dikerjakan oleh prosesor baru minta dihitung whiting time ya caranya kita lihat ya disini nah WT nya ya WT nya untuk P1 kita akan hitung nah karena WT yang diambil itu apa penjumlahan ya penjumlahan dari kita dari mana nih kalau WT itu kan sudah tahu kan rumusnya masih ingat kan whiting time ya nah berarti kita lihat disini untuk menghitung whiting apa whiting ya benar whiting time ya untuk whiting time 134 disini kita ambil P1 paling lama prosesnya membutuhkan waktu 134 halo milisecond ya milisecond berarti witing time adalah untuk P1 134 ya kemudian dikurangin ya dikurangin 0 ya waktu start ya atau arrival time nya waktu kedatangan ya nanti bisa lihat di tabel ada waktu kedatangannya ya waktu kedatangan P1 itu kan 0 ya terus dikurangin lagi ya dikurangin lagi dari apa dikurangin lagi dari burst time ya berarti burst time nya adalah 53 ya hasilnya adalah 130 dikurangin 0 berarti kan 134 berarti 134 ya dikurangin 53 itu hasilnya 81 ya 81 MS ya nah ini untuk witing time P1 nya ya 134 itu adalah waktu akhir atau total keseluruhan proses dari P1 ya tapi ini untuk perhitungan RR ya beda dengan yang tadi ya itu ya nah jadi untuk untuk waiting time dari RR kuantum tadi ya itu 134 berarti ini proses terlama ya nah berarti untuk yang WT P2 ya ya WT P2 itu sama dengan ya kita lihat WT P2 berarti berapa P2 itu paling lama berarti dia 37 ya 37 dikurangin arrival time nya dia 1 dikurangin lagi burst time nya berapa 17 ya maka hasilnya adalah 37 ya 37 dikurang 1 dikurang 17 sama dengan 19 nah udah nih selesai nah kita ngitung WT P3 ya nah P3 kita lihat waktu total seluruh proses P3 itu dikerjakan berapa lama 162 162 162 ya 162 dikurangin berapa arrival time 2 ya dikurangin 68 ya 68 maka hasilnya adalah 92 mili second nah WT3 ya WT proses P4 nya gitu ya adalah tuh berapa P4 nya terlihat waktu terlama 121 dikurangin berapa dikurangin arrival time nya adalah 3 dikurangin lagi burst time nya adalah 24 maka hasilnya adalah 94 nah untuk waiting time nya selesai nih ya kita akan diminta untuk menghitung average ya A WT ya average totalnya gitu ya dari mana ya kita tinggal tambahkan saja P1 berarti 81 ya eh 9 gimana sih 81 ditambah 19 ya ditambah 92 ditambah 94 ya jadi total keseluruhan proses kita isi dulu ya kita masukkan dulu ya disini deh biar kita isikan dulu kemudian berarti hasilnya adalah 286 ya kita bagi jumlah total seluruh proses ada 4 maka hasilnya adalah 71 5 mili second nah ketemu kan oh berarti si RR ini sudah kita lakukan perhitungannya teman-teman ya untuk si RR ini sampai sini faham ya ngitung penjadwalan RR ya faham ya jadi yang terpenting adalah perhitungan ini ya teman-teman si burst time-nya dulu ya untuk membuat gansatnya ya karena hasil gansat ini akan dihitung dari hasil ini ya ketahuan ya jadi kalau misalnya disininya salah ada kemungkinan perhitungan disini teman-teman salah penjumlahannya gitu ya nah ini selesai sebentar kita kembalikan dulu sudah terlihat lagi teman-teman terlihat lagi terlihat lah ya ya Pak sudah Pak sudah Pak Sip nah nyampe disini berarti sudah paham ya cara perhitungan dari kedua algoritma ya beberapa algoritma tentunya nah sampai sini kita selesai nih teman-teman ya untuk di part 1 management proses nih teman-teman jadi dari pertemuan ini berarti teman-teman sudah bisa ya untuk mensimulasikan menghitung study kasus ya ketika diminta untuk menghitung menggunakan algoritma vivo ya algoritma SJF ataupun algoritma apa HRN dan juga algoritma RR ya jadi nanti jangan kaget kalau misalnya ada beberapa kasus yang keluar dalam soal-soal yang lainnya ya gitu jadi cara perhitungan sudah bisa dilakukan ya karena sudah mengerti nanti juga kita bisa share juga sih hasil rekaman ini di Youtube teman-teman juga bisa pemilik pelajari gitu ya oke pertemuan hari ini selesai nih teman-teman ya kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah 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 pertemuan ini selesai ya jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir di sesi perkulian kuliah apa pengganti ya pengganti di pertemuan keempat minggu lalu untuk sistem operasi dinyatakan selesai untuk satu apa untuk setengah semester ini ya total pertemuan sudah berarti full 7 pertemuan saya tidak ada PR lagi tinggal teman-teman ulas ya ataupun pelajari kembali materi-materi yang sudah dikerjakan agar nanti bisa mudah ya dalam melakukan pengisian soal UTS karena sifatnya esai oke pergol ini saya tutup bila taufik kodaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman yang sudah bersedia gabung salam oke jangan lupa absen di google form ya kalau disiakan kalau disiakan teman-teman sudah semua kan siakan gak usah kan udah 7 kalian udah full modifications something bio i tried se wave i